Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti tombol di game PS4 ya Jadi mungkin kalau kalian misalnya tombolnya ini kurang enak gitu ya untuk dipencet atau mungkin kalian pengen kayak PC gitu jadi bebas gitu Untuk ngatur tombolnya pencetnya yang mana aja gitu jadi gak bawaan dari gamenya gitu jadi kalian bisa ngatur sesuka hati kalian Dan sebenernya untuk cara menggantinya gampang banget kalian cukup ke setting aja gitu ya dan kalian cukup cari yang namanya accessibility gitu Kalian bisa cari dari ketiga dari yang atas gitu kalau mungkin nanti ada update UI gak tau ya posisinya pokoknya kalian cari aja yang namanya accessibility Yang gambarnya orang senam mungkin ya nah disini kalian bisa cari yang namanya button assignment gitu ya kalian bisa klik bulat aja Atau mungkin kalian klik confirm button kalian X atau bulat nah kalian pastiin untuk yang enable custom button assignments nya Disini kalian cukup pastiin di cek gitu ya atau mungkin ya di checklist lah ya Nah setelah itu kalian bisa langsung meng-customize atau mungkin mengganti tombol di game PS4 kalian gitu Jadi misalnya antara bulat sama X nya mungkin kalian mau tukerin atau antara segitiga sama X gitu ya bebas Nah disini bisa termasuk hampir semua tombol kecuali touchpad ya touchpad gak bisa gitu jadi touchpad kanan kirinya gak bisa diganti gitu Memang agak sedikit kurang lengkap tapi kayaknya kalau di game touchpad maksudnya di game PS4 ya touchpad biasanya dipakai untuk map gitu Jadi kayaknya kalau map gak terlalu sering dilihat juga gitu jadi gak harus diganti gitu ya untuk pencetannya gitu Nah tapi disini kurangnya adalah ini bukan per game gitu atau mungkin bukan per profile gitu Jadi kalian gak bisa bikin profile jadi kalau kalian misalnya game A misalnya atau B gitu Itu kalian misalnya mau tukerin segitiga sama R1 nya misalnya Nah di game B kalian mau tukerin antara segitiga sama R2 itu kalian harus setting lagi manual gitu Dan ya jujur itu sih kekurangannya ya gak bisa per profile kalau ngeser Xbox bisa tapi yaudahlah ya Nah disini kalian bisa langsung saja mengganti antara yang tombol mana gitu ya dari mana kemana gitu Kalian bisa ganti dari bulat ke L1 ke R1 dan ya L3 juga bisa gitu Mungkin kalau tombol kalian misalnya tombol kalian ada yang rusak gitu ya misalnya tombol R3 nya udah gak bener ya Atau mungkin gak responsif gitu atau gak bisa dipencet sama sekali Kalian bisa ganti ke tombol mungkin yang gak pernah dipakai Mungkin contohnya adalah tombol dipad mungkin ya mungkin Dan ya kalian bisa atur-atur aja sih dari ini jujur berguna banget Kalau misalnya kalian main game gitu ya kadang-kadang suka bingung tuh untuk enter nya tuh apakah bulat atau X gitu Jadi kalian bisa atur-atur tapi kekurangannya adalah kalian gak bisa per profile itu ya kekurangannya gitu Cuman yaudahlah ya gak apa-apa gitu dan disini kita akan confirm saja Dan disini nanti akan muncul ya untuk tombol mana yang udah kalian tuker gitu ya disini Kalian bisa melihat juga gambarnya kan dari bulat ke X dari X ke bulat gitu Tapi disini gambarnya masih tetap sama kalau kalian lihat di pojok kiri gitu Backnya itu adalah X dan enter nya itu adalah bulat Jadi ya kalau kalian misalnya tiba-tiba ada quick time events gitu Jadi ya kalian takutnya salah pencet gitu ya Tapi yaudahlah ya kalian memang harus ingat-ingat aja gitu ya Tentang mana yang harus kalian balikin Kalau di Nintendo Switch sih yang saya tahu ya itu gambarnya itu berubah Jadi kalau misalnya antara bulat sama X gitu Ya kalau misalnya yang bulatnya jadi X ya backnya itu jadi bulat gitu Dan enter nya jadi X yang saya tahu gitu kalau di Nintendo Switch Cuman ya ini karena PS gitu ya yaudahlah ya Disini kita akan balik saja dan disini kita akan mencoba langsung ke game Uncharted 4 karena saya cuma ada Uncharted 4 Untuk di harddisk internal saya gitu Untuk di SSD sih bukan di harddisk gitu Dan disini kalian udah bisa langsung main dan kalian mengganti tombol mana gitu Tombol mana yang kalian ganti bisa langsung kalian pakai Beda sama yang sistem gitu ya Yang sistem yang di settings ini terus ke sistem Itu kan ada X for enter ya X button for enter di update berapa gitu Ini cuman untuk enter nya doang gitu Atau mungkin untuk pilih game nya doang Kalau misalnya kalian di dalam game nya ya tetap aja gitu Kalau misalnya game nya tetap bulat ya bulat gitu Nggak ganti ke X gitu Disini kita akan balik aja gitu kan Balik lagi dan disini kita akan melihat Uncharted nya Apakah sudah beres loading nya Oke press any button Pencet X story Disini kita akan pilih Epilog aja mungkin ya Disini kita akan pilih Dan saya pencet tombol X ya Bukan pencet tombol bulat Dan PS saya tuh region nya region 3 Jadi atau region Asia Jadi pencetnya tuh bulat gitu Kayak region Jepang itu biasanya untuk enter nya tuh bulat gitu bawaannya Kalau region nya Amerika biasanya X gitu Atau mungkin Eropa ya kalau nggak salah Dan ya udahlah gitu doang ya Kalian bisa coba langsung gitu ya Dan disini kita akan exit aja gamenya Takutnya jadi spoiler gitu ya Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax